Nah, mungkin ini sudah bagian-bagian yang terakhir. Kita sudah tahu plus minus prospek dari CO2 sequestration di geological subsurface. Sekarang pertanyaannya, seberapa banyak media untuk menampung? Nah, untungnya kita sudah melakukan pemetaan basin di seluruh dunia. Basin ini adalah cekungan di dalam bumi, dan karena dia cekungan, dia bisa menyimpan fluida, karena bentuknya yang anti-cline, yang cekung, dia bisa menyimpan fluida. Dan ketika subsurface itu bisa menyimpan fluida, artinya dia pun bisa menyimpan CO2. Dia bisa menjadi tempat CO2 storage. Dan seperti ini, contoh yang sudah dipelajari, di North Sea, dia memiliki kapasitas menyimpan sampai 4 gigaton CO2. Ada di offshore Caspian Sea, 2,6 gigaton CO2. Ada di Gulf of Mexico, 12,6 gigaton CO2. Jadi sudah bisa dipetakan, jadi kita bisa tahu tempat-tempat kita menyimpan CO2 nantinya itu di mana. Ini kalau skala global. Di Indonesia kita juga sudah punya data, kita sudah tahu basin-basin kita di mana. Ada basin dengan oil production, ada basin dengan hydrocarbon discovery, tapi belum dieksploitasi, ada basin dengan hydrocarbon indication, basin no hydrocarbon discovery, basin yang belum dieksplorasi, dan juga ada yang passive margin. Jadi basin-basin ini bisa menjadi media kita menyimpan CO2 nantinya. Dan kita lihat bagaimana nanti keputusan pemerintah, bagaimana kita mengutilize basin-basin ini untuk menyimpan CO2 kita. Tapi at least dari lapangan-lapangan migas yang kita punya, kalau dia lapangan tua, itu bisa jadi potensi untuk kita menyimpan CO2 storage. Key takeaways, ini terakhir. CCUS itu bukanlah silver bullet solution. Dia bukan satu-satunya solusi yang bisa membuat climate change itu selesai. No. Tapi definitely, ini adalah teknologi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mencapai net zero. Jadi sebagai petroleum engineer, ini yang kita sodorkan ke society. Jadi kita bisa memberikan teknologi yang sangat penting untuk mencapai net zero. Kemudian CCUS technology itu sudah well known dan bisa di-deploy today. Di oil and gas industry adalah pemain global, pemain global utama saat ini yang memakai CCUS. Jadi dengan adanya realita ini dan prospek di future, kita petroleum engineer bisa lebih confident. Karena mungkin beberapa pandangan ke petroleum engineer atau kepada oil and gas industry itu sudah makin hari mungkin makin negatif. Tapi dengan ini kita bisa membuat pandangan itu semakin positif. Karena inilah ladang kita yang bisa kita berikan ke peradaban kepada masyarakat untuk bisa menjadi salah satu solusi menangani climate change dan mencapai net zero. Dari 30 juta CO2 yang di-capture saat ini, hampir 70% itu di-capture oleh oil and gas industry. Dan kita bisa terus meningkatkan kontribusi kita di kemudian hari seiring dengan berkembangnya CCUS ini. Oke, sekian dari saya. Ini beberapa referensi yang saya pakai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa berguna buat kita semua dan selebihnya waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih.